Mengenal sosok Maya Hasmita istri Bupati Labuhan Batu, suaminya kena OTT KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menangkap Bupati Labuhan Batu Erick Atra dari Tonga pada giat operasi tangkap tangan, OTT, Kamis, 11 Januari 2024 di Sumatera Utara. Diketahui Erick Atra dari Tonga dan istrinya merupakan dokter. Lantas siapakah sosok Maya Hasmita? Dikutip dari Instagram pribadinya Hasmita Maya, Hasmita Maya merupakan seorang dokter kandungan. Menikah dengan Erick Atra dari Tonga dan dikaruniai tiga orang anak, dua orang laki-laki dan satu anak perempuan. Maya menjabat sebagai Ketua TP, PKK, Dekranasda Kabupaten Labuhan Batu. Selain aktif sebagai Ketua PKK Labuhan Batu, Maya juga aktif sebagai dokter kandungan. Tahun 2022 Maya dikukuhkan sebagai Bunda Paud Labuhan Batu, Widya Dharma Utama. Pada Desember 2022 Maya bersama tim PKK mendapatkan juara tiga vlog tingkat nasional. Pada November 2022 Maya juga dikukuhkan sebagai Bunda Literasi. Dalam postingan Instagram pelabuhan batu Maya dan timnya banyak melakukan kegiatan di bidang kesehatan. Selain stunting Maya dan tim juga fokus kebanyak kegiatan kesehatan seperti bakti sosial pengobatan lansia. Pemeriksaan spesialis, pekan imunisasi nasional dan operasi bibir sumbing serta IVATES untuk pencegahan kanker rahim. Dalam postingan PKK Labuhan Batu Maya membuka banyak lomba untuk rumah data IVATES di Kecamatan Bila Barat, Sumatera Utara. Pada Desember 2023, Maya Hasmita beserta timnya juga membuat Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja, Paar, Desa Seitampang tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dalam postingan Facebooknya Maya sering memposting kegiatan olahraga seperti senam. Pada perkemahan Yayasan LP Al-Aziz Rantau Prapat Maya merupakan Ketua Harian Majelis Pembimbing. Selain aktif di bidang kesehatan, Maya juga aktif di bidang agama dan peran perempuan. Hal ini terlihat dari postingan Facebook Hajah Maya Hasmita bersama tokoh agama perempuan di Kabupaten Labuhan Batu. Maya menjabat sebagai Dewan Penasehat Yayasan Rias Pengantin Labuhan Batu, Yarlap, di Labuhan Batu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.